Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya siswa-siswi Kelas 4 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan Karena dengan kondisi yang sehat Tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan Yang kita inginkan Dan dengan keadaan sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas soal-soal dari Buku Matematika Untuk SD atau MI kelas 4 Kurikulum 2013 yang disempurnakan Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama Dan untuk kesempatan kali ini Kita masih melanjutkan di bab 1 Tentang pecahan Dan kita ada di latihan 5 Sudah sampai di latihan 5 Kita lanjutkan untuk nomor 4 Dan juga nomor 5 Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya Mulai dari latihan 1 Bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4 Oke adik-adik sekalian langsung kita ke latihan 5 Disini ada di halaman 14 Latihan 5 Untuk nomor 1 sampai 3 Sudah kita bahas Jadi kita langsung ke nomor 4 dan juga nomor 5 Ini ya nomor 4 dan nomor 5 Kita diminta untuk Menentukan bentuk pecahan paling sederhana Dari persen Dari persen ini kita diminta mengubah Kedalam bentuk pecahan biasa Dan kita sederhanakan paling sederhana ya Untuk yang nomor 4 Mulai dari yang A ini 25% Sampai dengan yang I 95% Oke adik-adik sekalian ya Jadi dari A sampai I Yang A ini ada 25% Yang B 40% Yang C 45% Yang D 65% Dan seterusnya ya Oke langsung saja kita bahas Mulai dari yang bagian A Yaitu 25% Oke adik-adik sekalian ini ya 25% Tapi mungkin supaya lebih jelas ya Disini saya kasih contoh ya Misalnya Mengubah dari bentuk persen ke pecahan biasa Ini contohnya adalah 10% Nah persen itu artinya adalah Per seratus ya Berarti 10% itu artinya adalah Sepuluh per seratus Nah sepuluh per seratus Maka disini kita Sederhanakan ya Kita sederhanakan Ini sebenarnya bisa kita coret Nah atau kita bagi dengan sepuluh ya Nggak apa-apa ya Ini berarti Kalau atas kita bagi sepuluh Maka bawah juga Kita bagi sepuluh ya Oke Kita bagi sepuluh Ini kenapa? Supaya tidak merubah nilai Sepuluh dibagi sepuluh Dapatnya satu Kemudian seratus dibagi sepuluh Dapatnya sepuluh Ini sudah paling sederhana ya Karena ini Angka satu jelas yang paling sederhana ya Jadi Bentuk pecahan biasa Dari sepuluh persen itu adalah Satu per sepuluh Itu ya dedek sekalian Kalau mungkin masih belum jelas Bisa ditanyakan Dituliskan dalam kolom komentar Oke langsung kita mulai Untuk yang bagian A Disini ada dua puluh lima persen Artinya Dua puluh lima per seratus Nah disini ada dua puluh lima sama seratus Karena disini kelipatan lima ya Seratus itu kelipatan dua lima maka bisa kita bagi dengan dua lima ya Dua lima kita bagi dua lima Seratus juga kita bagi dua lima Dua lima dibagi dua lima hasilnya adalah satu Seratus kita bagi dua puluh lima Hasilnya adalah empat Jadi dua puluh lima persen itu bentuk pecahan biasanya Yang paling sederhana adalah satu per empat Lanjut kita ke bagian B Ada empat puluh persen Atau empat puluh per seratus Nah ini bisa kita bagi dengan dua puluh Ingat ya Kalau atas bagi dua puluh Bawah juga kita bagi dua puluh Supaya tidak merubah nilai Empat puluh bagi dua puluh Dapatnya dua Seratus dibagi dua puluh Dapatnya lima Jadi empat puluh persen itu sama dengan dua per lima Untuk bentuk pecahan biasanya Lanjut ke C Ada empat puluh lima persen Atau empat puluh lima persen Nah ini Kelipatan lima ya Empat puluh lima Seratus juga bisa kita bagi lima Maka kita bagi lima per lima Empat puluh lima dibagi lima Dapatnya sembilan Seratus dibagi lima Hasilnya adalah dua puluh Ini sudah tidak bisa kita bagi lagi ya Adik-adik sekalian Karena ini ganjil Ini kegenap Jadi empat puluh lima persen Bentuk pecahan biasanya adalah Sembilan per dua puluh Lanjut untuk yang bagian C Ada enam puluh lima persen Atau enam puluh lima persen Ini juga kita bagi lima ya Karena kelipatan lima Nah kalau kita bagi sepuluh Tidak bisa Jadi kita bagi lima 65 dibagi lima Dapatnya tiga belas Sepuluh dibagi lima Dapatnya dua puluh Jadi enam puluh lima persen itu Bentuk pecahan biasanya adalah Tiga belas per dua puluh ini Juga sudah tidak bisa disedanakan lagi Karena tiga belas merupakan Bilangan prima Lanjut ke bagian E Disini ada tujuh puluh dua persen Sama dengan tujuh puluh dua per Seratus Tujuh puluh dua dibagi Empat ya Adik-adik sekalian Ini bisa kita bagi empat Nah seratus jelas ya Bisa kita bagi empat Seratus bagi empat Sudah punya dua lima Tujuh dua dibagi empat Hasilnya adalah delapan belas Nah ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya Karena ini lapan belas genap Dua lima kanjil Kalau kita bagi dua Dua limanya tidak bisa Tapi kalau kita bagi lima Lapan belasnya tidak bisa Jadi tujuh puluh persen itu sama dengan Delapan belas per Dua puluh lima Oke kita lanjutkan ke bagian F Disini ada delapan puluh persen Atau delapan puluh persen ratus Ini bisa juga kita coret ya Biar angkanya tidak terlalu besar Nol sama nolnya kita coret Jadinya delapan per sepuluh Nah ini Lebih enak ya Delapan dibagi dua Dapatnya empat Sepuluh bagi dua Dapatnya lima Jadi lapan puluh persen Ini sama dengan empat per lima Ini bentuk paling sederhananya Lanjut untuk yang bagian G Ini ada tujuh puluh lima persen Atau tujuh puluh lima per seratus Nah ini kelipatan dua lima ya Kedua-duanya Maka bisa kita bagi dua lima Tujuh lima bagi dua lima Dapatnya tiga Seratus dibagi dua lima Dapatnya empat Jadi tujuh puluh lima persen Itu sama dengan tiga per empat Dalam bentuk becahan biasa Lanjut ke bagian H Ada delapan puluh dua persen Atau lapan puluh dua per seratus Ya Lapan puluh dua per seratus Ini bisanya kita bagi Dua ya Delapan puluh dua Kita bagi dua Dapatnya empat puluh satu Seratus dibagi dua Hasilnya adalah lima puluh Jadi lapan puluh dua persen Bentuk paling sederhananya Dalam pecahan biasa adalah Empat puluh satu per lima puluh Kita lanjutkan ke bagian H Bagian I Ada sembilan puluh lima persen Ya sembilan puluh lima persen Itu artinya sembilan puluh lima per seratus Nah ini Kita bagi lima ya Dede sekalian Sembilan lima bagi lima Dapatnya sembilan belas Seratus dibagi lima Dapatnya dua puluh Jadi sembilan puluh lima persen Sama dengan Sembilan belas per dua puluh Oke kita ke Soal terakhir Di latihan lima ya Ada Soal nomor lima yaitu Berikut data nilai ulangan matematika Dari dua puluh lima orang siswa Nah ini kalau yang disamping saya Ini Devina ya Suka nyanyi Berikut data nilai ulangan matematika Dari dua puluh lima orang siswa Jadi Yang mendapatkan lima Itu ada dua siswa Yang mendapatkan nilai enam Ada empat siswa Yang mendapatkan nilai tujuh Delapan siswa Yang mendapatkan nilai delapan Lima siswa Dan mendapatkan nilai sembilan Ada Dua siswa Pertanyaannya yang A Tentukan persentase setiap nilai Yang didapat siswa Kemudian yang B Jika sisanya mendapat nilai sepuluh Berapa persen anak yang mendapat nilai sepuluh Oke Oke jadi diketahui tadi jumlah siswa kelas empat ada dua puluh lima orang ya Kemudian yang mendapatkan nilai lima ada dua siswa Nilai enam empat siswa Nilai tujuh delapan siswa Nilai delapan lima siswa Dan mendapatkan nilai sembilan itu ada dua siswa Kemudian pertanyaannya tadi yang A Persentase tiap nilai siswa Atau berapa persentase ya Persentase setiap nilai yang didapat siswa Jadi misalnya mendapatkan nilai lima Itu ada berapa persen Nilai enam berapa persen Kemudian pertanyaan yang B Persentase anak yang mendapatkan nilai sepuluh Jadi ini yang diketahui baru anak yang mendapatkan nilai Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Untuk mengetahui anak yang mendapatkan nilai sepuluh Berarti nanti dua puluh lima dikurangi dengan jumlah anak yang mendapatkan nilai ini Oke ada-ada sekalian ya Untuk yang A Tadi persentase setiap nilai siswa Jadi yang mendapatkan nilai lima Tadi ada dua anak Nah total siswanya sendiri adalah dua puluh lima Maka untuk menghitung dalam bentuk persen Berarti jumlah anak yang diketahui Per total seluruh siswa ya Jadi jumlah anak yang mendapatkan nilai lima Tadi dua dibagi dengan keseluruhan anak itu Dua lima Kalikan seratus persen Oke ini bisa kita coret ya Dibagi dua lima dapet satu Ini seratus bagi dua lima dapetnya empat Dua kali empat Dapan persennya tetap Jadi persentase anak yang mendapatkan nilai lima itu ada delapan per persen Kemudian selanjutnya persentase anak yang mendapatkan nilai enam Jumlah anaknya tadi empat dari dua puluh lima Maka empat per dua lima kalikan seratus per persen Sama ini kita coret ya Bagi dua lima dapet satu Bagi dua lima dapetnya empat Empat kali empat hasilnya enam belas Jadi anak yang mendapatkan nilai enam Ada enam belas persen Demikian untuk anak yang nilai tujuh Karena delapan anak berarti lapan per dua lima kali seratus persen Hasilnya tiga puluh dua persen ya Kemudian anak yang mendapatkan nilai delapan Ini ada lima anak Maka lima per dua lima kalikan seratus persen Hasilnya adalah dua puluh persen Kemudian anak yang mendapatkan nilai sembilan itu ada dua anak Nah maka dua per dua lima kalikan seratus persen Sama ya ini bagi dua lima dapet satu Bagi dua lima dapetnya empat Dua kali empat delapan persen Untuk yang A Kemudian untuk yang bagian B tadi Anak yang mendapatkan nilai sepuluh Itu berarti dari total anak ya Seluruh siswa kelas empat tadi dua lima Dikurangi dengan yang sudah ada Yang mendapatkan nilai lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Berarti dua lima dikurangi ini ya Dua tambah empat tambah lapan tambah lima tambah dua Hasilnya dua puluh satu Dua lima kurangi dua satu hasilnya adalah empat Jadi anak yang mendapatkan nilai sepuluh itu ada empat Anak atau empat siswa Maka persentasenya Empat per dua lima kali seratus persen ya Oke ini bisa kita coret Bagi dua lima dapet satu Bagi dua lima dapet empat Empat kali empat hasilnya adalah enam belas Jadi persentase anak yang mendapatkan nilai sepuluh adalah Enam belas persen Jadi adik-adik sekalian untuk latihan lima Sudah kita bahas ya Mulai dari nomor satu sampai dengan nomor lima Untuk latihan berikutnya Latihan enam akan kita bahas di video berikutnya Terima kasih sudah melawan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar Saya rasa cukup sekian Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!